Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Anda kembali menyaksikan Seputar Sumbar edisi Senin 18 Januari 2021 Berbagai informasi menarik tentang Seputar Sumatera Barat telah kami siapkan untuk Anda Inilah Seputar Sumbar selekapnya Diawali dengan berita pertama Kampung Tangguh Kubang Gajah yang berada di kawasan Limbukan, Kecamatan Payekubu Selatan ini Berdiri berkat swadaya dari masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19 Kampung Tangguh Kubang Gajah saat ini tengah dinilai oleh tim Provinsi Sumatera Barat Kampung Tangguh Kubang Gajah yang berada di kawasan Limbukan, Kecamatan Payekubu Selatan ini Berdiri berkat swadaya dari masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19 Kampung Tangguh Kubang Gajah saat ini tengah dinilai oleh tim Provinsi Sumatera Barat Penilaian Kampung Tangguh Kubang Gajah ini dinilai telah memenuhi beberapa akspek Yakni Tangguh dalam pendidikan, kesehatan, keamanan dan pengelolaan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 Kampung Tangguh ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 Wakil Wali Kota Payekubu Erwin Yunas terus mendorong dan mendukung semua lapisan masyarakat untuk terus bersinergi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di daerah tersebut Tidak hanya itu, pemerintah Kota Payekubu juga mencanangkan sekolah tangguh untuk mengedukasi siswa dan guru akan bahaya virus corona, serta pihaknya juga telah membentuk Satgas COVID-19 hingga tingkat kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terus menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan Ya Alhamdulillah sebagai daerah yang memang mendapat prioritas satu dari 7 prioritas penilaian di Provinsi Sumatera Barat Ya ini sebuah penghargaan yang kita peroleh untuk aktivitas masyarakat kita dalam memutus mata rantai COVID-19 Nah tentunya kedatangan tim penilai dari Polda Sumbar dan juga dari tim Enan yaitu menyaksikan langsung bagaimana masyarakat kita betul-betul entusias dan memang sudah menjadi budayanya untuk bekerja bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 Selain persiapan kampung tangguh di beberapa daerah di Kota Payekumbu, Kecamata Lamposi Tigonagari juga memiliki sarana pasar tani yang dikelola oleh masyarakat Pasar tani ini juga disiapkan untuk mengikuti penilaian kampung tangguh tingkat Provinsi Sumatera Barat Pasar tani yang berada di Kecamata Lamposi Tigonagari merupakan salah satu daerah yang dipersiapkan untuk penilaian kampung tangguh tingkat Provinsi Sumatera Barat Pasar tani ini awalnya terdirinya dari berbagai sumber pangan yang berlimpah dan kegiatan operasionalnya yang berada di kampung tangguh ini Kegiatan pasar tani ini buka dua kali seminggu Senin dan Kamis dengan dagangan seperti sayur mayur buah dan makanan khas gajibu pisang Yondri Bodra Datuk Permato Alam sebagai Ketua Pogdar Kamtip Mas mengungkapkan Dengan kebersamaan inilah bisa menjadi salah satu upaya dalam melawan dan memutus mata rantai COVID-19 Dengan kebersamaan dan tokoh-tokoh masyarakat bisa membangun kampung tangguh Nusantara ini Dengan sewadaya masyarakat dan menghimpun semua potensi yang ada di daerah Koto Panjang ini Diharapkan kedepannya menjadi pilot projek bagi masyarakat dan daerah lain di Kota Payekumbu Inilah salah satu posko ya Posko kampung tangguh Nusantara Nagori Koto Panjang Tentu ini di bawah kendali Pak Cama dan Pak Sekjam dan tokoh-tokoh masyarakat Yang bersuadaya bergontong royong sehingga terbentuklah kampung tangguh Nusantara ini Dengan sewadaya masyarakat dan menghimpun semua potensi yang ada di Nagori Koto Panjang ini Tentu harapan kita ini menjadi suatu pilot projek bagi masyarakat dan negari lain yang ada di Kota Payekumbu Sehingga minimal di setiap negari ada kampung tangguh Nusantara Yang artinya dalam rangka bersama-sama melawan COVID-19 Dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 Masyarakat diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan mulai dari memakai masker Mencuci tangan dan menjaga jarak serta memperkuat ketahanan pangan Dari Kota Payekumbu, Afriandi, Denai TV Seorang wanita di kebupaten 50 kota ini memiliki nama unik dan bisa dikatakan termasuk nama terpendek di dunia yaitu O Tidak itu saja, wanita yang berprofesi sebagai pengacara ini juga memiliki saudara bernama Z Dengan nama yang sangat unik ini, banyak orang yang tidak percaya Bagaimana sosok wanita bernama O ini permisa? Berikut liputannya O, semua orang pasti tahu hanya sebuah huruf Tapi ternyata O adalah sebuah nama yang dimiliki oleh seorang wanita yang tinggal di Jorong Gadang, Tai Baruah, Kecamatan Payekumbu, Kebupaten 50 Kota, Sumatera Barat Menyandang nama yang unik banyak orang tidak percaya kalau wanita yang berprofesi sebagai pengacara ini memiliki nama hanya satu huruf saja Tidak hanya ia saja, adiknya pun juga memiliki nama hanya satu huruf yaitu Z O yang saat ini telah berumur 56 tahun sempat menjadi bahan olo-olo oleh teman sebaya ketika masih duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Bahkan gurunya pun juga sempat menyarankan untuk berganti nama Namun orang tua O tetap mempertahankan nama anaknya Nama O merupakan ide dari ayahnya Jainun yang terinspirasi saat membaca majalah tentang warga India dan Perancis punya nama terpanjang dan terpendek sedunia Mereka tercatat dalam The Guinness Book of World Records Sejak saat itu Jainun berniat untuk memberikan nama yang bisa mengalahkan kedua nama dalam The Guinness Book of World Records Dengan memiliki nama terpendek ini, banyak kisah-kisah menarik baik dirinya maupun suami dan anak-anak O O yang merupakan anak pertama pasangan Jainun dan Dasima Malik Sampai sekarang pun O yang telah memiliki empat anak ini menikmati dan bangga dengan nama yang disandangnya Dan tidak pernah berniat untuk menambah ataupun mengganti nama Karena nama itu warisan paling abadi diberikan orang tua yang tidak akan pernah hilang Orang tua, pertama papa ya Jadi pas tahun 1963, papa cerita Dia pernah baca satu majalah Dan di majalah itu nama yang paling panjang itu nama orang India, 180 huruf Kemudian kata papa yang paling pendek itu orang Perancis namanya Mo Jadi papa mikir suatu saat nanti kalau saya dapat anak, punya anak lagi Saya kasih nama yang mengalahkan yang sedang ada di Guinness Book ini Itu kata papa Kalau paling panjang kan kalau kita tambah dua huruf Itu besok pasti nambah lagi yang tiga huruf Berarti kalah lagi gitu Jadi akhirnya papa memutuskan mengambil yang paling pendek yaitu O M-nya dibuang Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Isan, Denai TV Wakil Wali Kota Payakumbu Erwin Yunas bersama Ketua PBSI Payakumbu Yondri Bodra Datuk Permato Alam Secara resmi membuka gelaran Open Turnamen Badminton Nusa Bersinar Cup 2020 Di Kelurahan Unang Dayabangun akhir pekan kemarin Selain sebagai menjalin silaturahmi Turnamen ini juga digelar untuk menjadikan masyarakat Kota Payakumbu yang bebas dari narkoba Turnamen Badminton Nusa Bersinar Cup 2020 di Nunang Dayabangun Gelombang Kedua Devisi Porda dan Devisi Satu Umum Non-Porda Resmi dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Payakumbu Erwin Yunas Pembukaan ini ditandai dengan permainan badminton Wakil Wali Kota Berpasangan dengan Ketua PBSI melawan Jamat Nunang Dayabangun Berpasangan dengan Direktur Umum PDAM Wakil Wali Kota Payakumbu Erwin Yunas mengungkapkan Sesuai dengan tema yang diusung Kelurahan Bersih Narkoba Agar turnamen ini dijadikan momen untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba Hari ini kita menjalankan tahapan kedua dari Nusa Bersinar Cup Kelurahan Berutang Kisah Outdoor Ini sebuah program yang kita jalankan untuk mendukung program pemerintah Memberdayakan masyarakat untuk bebas dari narkoba Bersinar bersih dari narkoba Salah satunya dengan menggiatkan kembali olahraga outdoor Dan ini narkoba bangun ini yang tadinya masyarakatnya cukup skeptis dengan kegiatan olahraga Kini kembali bersama-sama hadir dengan kegiatan olahraga, kegiatan keimanannya Kemudian juga macam-macam Jadi kegiatan positif dengan Nusa Bersinar ini Insya Allah akan kita jaga dan jadi kekuatan masyarakat untuk hidup sehat dan bersih dari narkoba Sementara itu Ketua PBSI Payakumbu Yondri Bodra Datuk Permato Alam mengungkapkan Turnamen Nusa Cup Bersinar ini akan masukkan ke dalam event resmi PBSI Kota Payakumbu Tidak hanya itu, PBSI Payakumbu juga berkomitmen akan mengadakan turnamen-turnamen badminton Di setiap kecamatan di Kota Payakumbu Alhamdulillah berkat inisiatif dari sahabat-sahabat PB kita yang kusut outdoor Sudah kita adakan musawarah bersama Dengan musawarah mufakat Kita sudah sepekati bahwa untuk 12 bulan tahun 2021 ini Sudah tersusun kalender Open Turnamen Outdoor Oblu Tangkis PBSI Kota Payakumbu Ini tersebar di semua kecamatan Turnamen ini juga diikuti tim dari Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Sawah Lunto, dan Kebupaten 50 Kota Dari Kota Payakumbu, Afriandi, Denai TV Dan pemirsa jangan kemana-mana Sesaat lagi kita akan kembali dengan berita menarik lainnya Tetap bersama kami Menemani istirahat siang Anda Dengan mengungkap informasi unik dan menarik dari seluruh penjuru dunia Disajikan melalui video yang menarik dan informatif Segala hal yang selama ini belum terungkap namun menarik untuk diketahui Serta fakta dan persetua menarik yang terjadi di berbagai penjuru dunia Viral setiap hari jam 12.00 waktu Indonesia Barat Menyajikan beragam informasi Islam dalam kehidupan manusia Kumpulan pengetahuan dan informasi penting seputar kesana Islam Dirangkum khusus sebagai penyajuk hati dan penguat iman Encyklopedia Islam setiap hari jam 17.30 waktu Indonesia Barat Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di berita selanjutnya Aliansi Mahasiswa Payakumbu dan 50 Kota atau disebut Paliko Mengadakan musyawarah besar bertempat di kampus politani Payakumbu Dalam agenda ini mahasiswa Paliko membahas peraturan aliansi Paliko Dan pembentukan struktural organisasi Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Payakumbu dan 50 Kota atau Paliko Menggelar musyawarah besar yang bertempat di kampus politani Payakumbu akhir pekan kemarin Dalam mubes ini yang bertemakan membangki batang tarandam Dihadiri oleh mahasiswa yang kuliah di kota Payakumbu Baikpun yang kuliah di luar kota Tetapi berdomisili di kota Payakumbu dan 50 Kota Tujuan dalam pembentukan perkumpulan aliansi ini Guna menghimpun silaturahmi dan kerjasama oleh mahasiswa yang berdomisili di Payakumbu dan 50 Kota Selain sebagai silaturahmi Mubes ini juga digelar dengan membahas pasal-pasal peraturan aliansi dan pembentukan struktural organisasi Ketua pelaksana Fatli Ulin Nuha berharap dengan adanya aliansi mahasiswa yang berasal dari Payakumbu dan 50 Kota ini Dapat menjalin silaturahmi melakukan kerjasama untuk kemajuan Payakumbu dan 50 Kota ke depannya Jadi kegiatan ini adalah suatu bentuk untuk mewadahi perkumpulan aliansi mahasiswa Payakumbu dan 50 Kota Jadi aliansi ini bertujuan untuk menghimpun silaturahmi dan kerjasama antara mahasiswa Payakumbu dan 50 Kota Mahasiswa Payakumbu dan 50 Kota ini bukan hanya mahasiswa yang kuliahnya di Payakumbu dan 50 Kota Namun mahasiswa yang kuliah di kampus lain dan berdomisili di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbu Harapannya adalah tentu dengan adanya wadah ini silaturahmi yang paling utama semakin meningkat Kemudian tentu adanya kerjasama-kerjasama yang melibatkan dua daerah yang ada di Payakumbu dan 50 Kota ini Benar-benar dibangun atas dasar mahasiswa yang mengergerak hatinya untuk kemajuan daerah Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbu Putu bambu merupakan salah satu jajanan tradisional yang berada tepat di pusat Kota Payakumbu Selain rasanya yang lezat di lidah masyarakat Minang Proses pembuatan putu bambu ini cukup unik dan berbeda dari penjual putu bambu lainnya Yakni dengan dikukus di atas air campuran cengkeh dan rempah-rempah Nah mari saksikan liputannya Tidak banyak jajanan tradisional yang melegendar Dan tetap bertahan hingga sekarang Salah satunya putu bambu Meskipun saat ini sulit ditemukan Namun peminat dari jajanan legendaris ini cukup banyak sampai kini Di Kota Payakumbu jajanan tradisional ini bisa ditemukan di pusat Kota Payakumbu Tepatnya di bawah Kenopi Pasar Payakumbu Meski putu bambu ini berasal dari Pulau Jawa Namun kuliner putu bambu yang berada di Kota Payakumbu ini Telah diubah jadi khasnya dan disesuaikan dengan lidah orang minat Untuk proses pembuatan putu bambu cukup unik Mulai dari bahan bangku yang berasal dari beras yang sudah ditumbuk menjadi tepung Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan bambu dan dimasukkan gula aren Kemudian barulah putu bambu tersebut dikukus menggunakan air campuran cengkeh dan rempah-rempah lainnya Untuk itu putu bambu ini pun aman dari zat kimia Tidak membutuhkan waktu lama Kue putu bambu yang telah dikukus ini siap disajikan dengan ditambah sedikit parutan kelapa dan gula diatasnya Harga putu bambu ini sangat terjangkau Untuk satu putu bambu dijual dengan harga seribu rupiah Putu bambu ini memang warisan dari orang tua kami Yang diperkirakan pada tahun 1979 Dan kami lanjutkan kira-kira tahun 1986 sampai sekarang Dan lokasinya memang tetap disini Lebih kurang lebih 35 tahun sudah kami berpulang disini Untuk putu bambu ini salah satu makan ciri khas yang ada di kota Pemumbu Yang tidak terkentang kota masih dengan bahan-bahan kimia Sebelumnya kita buat dari pembahan alami dengan resep alaminang Orang mungkin menduga bahwa putu bambu ini adalah dari Jawa Tapi ini khas dari daerah 250 Kebetulan dari Kubang Bagaimana Anda yang tertarik untuk mencoba jajanan putu bambu ini Anda dapat langsung datang ke lokasi yang berada tepat di jantung kota Pemumbu Dari Kota Pemumbu, Ikhlasul Isan, Denai TV Terima kasih telah menonton! Pacu Jawi merupakan salah satu olahraga tradisional khas Minangkabau yang masih diminati oleh masyarakat Hal ini terlihat di kawasan Batu Bolang, Kecamatan Harau, Kebupaten 50 Kota Ratusan masyarakat terlihat antusias menyaksikan kegiatan tersebut Siapa yang tidak kenal dengan olahraga tradisional Minangkabau yang satu ini? Itulah Pacu Jawi Pacu Jawi atau balapan sapi merupakan salah satu ikon Minangkabau sejak dulunya Acara ini biasanya diselenggarakan di sawah setelah panen padi Berbeda dengan karapan sapi di Madura yang diadakan di area tanah yang kering Pacu Jawi diadakan di area sawah yang basah Pacu Jawi yang dilaksanakan pada Senin 11 Januari di Batu Bolang, Kecamatan Harau ini Diadakan dalam rangka hanya untuk hiburan semata kepada masyarakat Selain itu kegiatan ini juga merupakan inisiatif dari para joki yang berasal dari luak 50 Peserta Pacu Jawi ini berasal dari luak 50 Jadi selama pandemi bang, kami dari Panitia Kenagarian Batu Bolang Itu menganggap ada kesempatan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Jadi kegiatan itu terlaksana itu karena adanya usulan sesama penggemar Pacu Jawi Walaupun sampai hari ini kita melihat persoalan perizinan terkait acara memang sangat susah untuk dikeluarkan Jadi usulannya kegiatan ini memang dari murni penggemar Pacu Jawi di luak 50 Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini Dan jangan lupa saksikan seputar sumbar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Di jam 19.00 waktu Indonesia Barat Saya Vinanita peserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!